Halo guys, so again, welcome back with me Mobile Legends 2.0 yang akan hadir dalam tanggal Nah, aku bakalan kasih tau bocoran tanggalnya nanti Kemungkinan aku akan sebut tanggalnya Untuk kehadiran dari Mobile Legends 2.0 Dimana yang sudah kita tau ya Mobile Legends 2.0 ini akan menggunakan engine Unity Dimana dia loadingnya akan jauh lebih cepat daripada versi originalnya Terus dengan tampilan UI baru juga Dan juga dengan map yang lebih HD Jadi tentu saja ini sudah tidak sabar semua Semua orang sudah tidak sabar Semua orang nanya Bang, kapan bang itu MLBB 2.0 hadir di original server? Kalau di original server sebenarnya sudah ada beberapa info Cuman setau aku juga belum update sih Jadi kalau kita masuk bagian sini guys ya Nanti itu patchnya itu masuk Kau gak tau sih nanti masuk patch yang berapa Cuman yang jelas kalau yang di original server itu sebenarnya sudah diinformasikan Sudah dikasih kode ya Sudah dikasih kode oleh Moonton Bahwa Mobile Legends 2.0 akan segera hadir dalam waktu dekat ini Jadi disini dijelaskan versi cepat baru ya Versi cepat baru dengan gambar alucard guys ya Sebentar Ini ngomong-ngomong mungkin yang lainnya Youtuber yang lain pada ngebahas tentang skin cough Tentang revamp Bruno Lo doang bang yang kagak ngebahas Aku malah ngebahas pembalajan 2.0 ya guys ya Gak apa-apa ya guys ya Yang penting kan informasi ini bermanfaat buat kalian gitu Oke jadi Mana ya Kita baca-baca dulu guys ya Santuy-santuy Nah ini dia Versi cepat terbaru Jadi nanti versinya itu juga Dia selain lebih cepat sebesar 60% ya Jadi dia startupnya itu lebih cepat Terus loadingnya juga lebih cepat Selain itu juga FPS guys FPSnya itu lebih stabil Ini biasanya berfungsi saat ketika kita lagi war ya Ketika kita lagi war itu kan dengan jumlah hero yang banyak ya Tomatis kan kayak gerombolan hero gitu Itu akan meminimalisir nge-lag Katanya sih seperti itu Nanti kita akan buktikan setelah launching ya guys ya Jadi FPSnya katanya lebih stabil Terus Disini ada informasi sebenernya guys ya Dimana versi cepat akan dirilis secara bertahap Jadi aku gak tau ya Nanti tanggal yang aku sebut itu Adalah tanggal dimana semuanya jadi satu Termasuk dari UI Dan juga map termasuk dari FPS ini Apakah nanti dicicil hanya untuk Mungkin Kemungkinan sih ada dua macam ya guys Kemungkinan nanti pas Tanggal yang aku sebut nanti Ini aku masih belum menyebut tanggalnya Masih belum mau menyebut tanggalnya Rahasia guys ya Karena cuma aku doang yang tau guys Yang lain gak ada yang tau Cek aja dimana-mana gak ada yang tau guys ya Jadi gini Ada dua kemungkinan Ada dua kemungkinan Yang pertama nanti pada tanggal tersebut Itu dicicil oleh Moonton Dimana pada tanggal tersebut Kita bisa memperbarui Mobile Legends Di Playstore ya Di Playstore Tapi hanya untuk kecepatannya saja Jadi cuman untuk Meningkatin 60% Tapi ini menurut aku Salah satu yang bener-bener signifikan sih Ini penting banget guys Ini buat kalian yang suka relog Jadi penting banget ini Ada pun untuk yang masalah UI nya Tampilan UI itu mungkin akan menyusul Di tanggal berikutnya Mungkin ya Atau bisa jadi Di kemungkinan yang kedua adalah Semuanya bisa langsung update Pada tanggal tersebut Karena disini dijelaskan Kalau versi cepat akan dirilis secara bertahap Aku gak tau maksudnya Mungkin bertahap itu Bertahap Satu persatu Atau bisa langsung semua update ya Oke Gak ada lagi ya Hadiah upgrade Hukuman AFK Oke Jadi sebelum kita Bang lu kenapa bisa tau bang Nah kebetulan jadi gini Aku sedikit cerita guys Makanya ditonton videonya sampai habis Jangan di skip-skip Supaya kalian paham dan mengerti Terus ada juga yang bilang Bang itu setelah update hari ini Tanggal 20 Agustus Itu Mobile Legends Unity nya Masih bisa gak sih bang Kok punya gue setelah update gak bisa Yang kalian lihat saat ini guys ya Ini adalah Mobile Legends dengan Mesin Unity 2017 Atau berapa gitu Yang aku pake Yang pernah kita bahas itu Jadi Loadingnya Ini masih loading yang super-super cepat guys Mana Mobile Legends Nah ini dia Jadi ini aku masih pake Walaupun sudah update Jadi yang harus dilakukan adalah Nah kan loadingnya cepat banget kan Yang harus dilakukan adalah Kalian update Yaitu melalui dalam gamenya Jangan melalui Playstore Walaupun sebenernya Kalau di HP aku ini Kayaknya aman-aman aja sih Aku gak tau ya di HP kalian Kok banyak sekali yang bilang Bang gimana sih bang Kok setelah update Mobile Legends 2.0 nya Atau Mobile Legends Unity nya Jadi gak bisa dipake Ini aku gak tau kenapa Banyak yang seperti itu Barangkali dari kalian Juga mengalami hal tersebut Dan kalian punya solusinya Bisa terus komentar di bawah Bantu jawab Untuk pertanyaan tersebut ya Kadang banyak sekali orang Yang merasakan Setelah update Jadi error guys Kalau di aku sih Gak ada error Aku masih menikmati Apa namanya Mobile Legends 2.0 nya Itu yang baru bisa di download Melalui Link lain ya Bukan dari Playstore Kalau di Playstore Belum ofisial Jadi ditunggu aja Oke aku mau tunjukin Something Oke jadi ini adalah Salah satu percakapan ya Chat Dengan Karena disini kan aku Sebagai streamer juga ya Di Facebook ya Disitu ada semacam Kayak group Dan aku di invite Diajakin Untuk Ikutan event Yang namanya MLBB Speedy apa Aku lupa Nanti ada Di Jadi disini ada Semacam chat ya Guys Mau ikutan event MLBB Gak singkatnya Disuruh cobain versi terbaru Dari MLBB Dan ngajak viewers Buat Ikutan download Jadi gini Di chat ini Dijelaskan Kalau aku Diundang ya Aku diundang Atau diajak Atau ditawarkan Untuk Mencoba terlebih dahulu Mencoba terlebih dahulu Versi MLBB nya Sebenernya sih Bukan mencoba terlebih dahulu ya Karena Nanti aku nyobanya pun Di tanggal yang sama Dengan kalian Bisa coba juga Jadi kita lanjut Jadi kita lanjut ke chat selanjutnya Oke Jadi ini chat selanjutnya Dari Group Aku ya Nah ini namanya Eventnya adalah MLBB New Speedy Version Jadi ini gak Ini hanya Kreator-kreator yang Diperbolehkan Langsung bisa Mencobanya Sebenernya Yang tadi aku bilang Tadinya aku berpikir Wah ternyata Bisa nyobain duluan Tapi ternyata Oke Jadi kalian bisa Sudah bisa Ngeliat ya Tertulis disini Kalau tanggal Jadi ini tanggal 28 Tapi tunggu dulu Tanggal 28 Akan ada Speedy Version Oke Dan versi lama MLBB Gak akan Bisa digunakan Ini aku sensor chat lain Karena ini Sebenernya Prefesi guys Tujuan event kali ini Adalah untuk Mengajak user Blah-blah-blah Yang dijual Di update kali ini Adalah kecepatannya Jadi Kemungkinan besar Nanti pada tanggal Tersebut 27 nya Eh sorry 28 nya Itu Masih Tentang Kecepatannya Jadi mungkin Belum semuanya Termasuk UI Cuman Bedanya adalah Kita semua nih Kalian semua Bisa merasakan Kecepatan 60% tersebut Langsung download Di Playstore Jadi disini Ada kata-kata Dimana versi MLBB Gak akan bisa digunakan lagi Versi lamanya Berarti memang Ini sudah Harus dan diwajibkan Untuk semua Player Mobile Legends Itu mengharuskan update Nanti pada tanggal 28 Cuman Kemungkinan ini Belum tanggal pasti Aku menyebutnya Antara Tanggal 26 27 28 Jadi antara 3 tanggal itu Kemungkinan besar MLBB 2.0 Sudah mulai Bisa Di download Di Playstore Catat tanggalnya Sekitar tanggal 26 27 Atau tanggal 28 MLBB 2.0 Sudah bisa Di resmikan Sudah bisa Kalian coba Mulai dari Kecepatannya Cuman aku masih ragu Tentang UI nya Apakah itu Sudah harus Sudah termasuk Satu paket Atau Nyicil ya Karena kan tadi Diterangkan Di dalam gamenya Katanya Nggak semua Istilahnya Apa ya Progressnya itu Nggak langsung Jadi Dari Beberapa chat Ini Sebenarnya dari Instagram Aku Blur Dari beberapa Bukti chat Bukti chat Dan Yang bisa kalian Baca tadi Menunjukkan Bahwa memang Sebentar lagi Mobile Legends Mobile Legends 2.0 Sudah akan hadir Dan informasi ini Benar-benar aku kasih tau Kepada kalian Supaya kalian Bersiap-siap Karena ini sekarang Sudah tanggal 20 Berarti artinya Seminggu lagi Mobile Legends 2.0 Akan segera hadir Karena ini Nggak akan melenceng Seharusnya Karena dari Moonton nya sendiri Sudah Memberikan Instruksi Mengenai Tentang event tersebut Jadi event nya Nanti aku akan Adakan di Facebook ya Di event spek aku Seperti biasa Live streaming Dan di event tersebut Aku juga akan Giveaway berupa Skin ya Ada skin Kalau nggak salah Total itu ada Sekitar 6-7 skin ya Itu skin Johnson Atau skin apa gitu Jadi kalau kalian Mau dapetin Kalian bisa menuju Fan spek aku Di Facebook Gaming ya MZ Airbase Gaming Cari aja Fan spek aku Di sana Nanti perkiraan Nanti perkiraan Sekitar tanggal 27 atau Tanggal 28 Aku akan live streaming Langsung dengan Menggunakan Aplikasi resmi 2.0 Yang sudah bisa Didownload Di Playstore Dan beberapa informasi Nanti aku juga Ingin sampaikan Di live streaming Tersebut ya Jadi itu Semacam kayak event Yang sudah Diberikan bocoran Untuk kreator Untuk kita gitu Jadi Sudah ada jaminan Bahwa Mobile Legends 2.0 Akan segera hadir Kalau eventnya Sudah keluar seperti itu Antara 26 27 28 Catat tanggalnya Jadi itu aja guys Mungkin sedikit video dari aku Terima kasih Buat kalian yang sudah Nonton video ini Dari awal sampai akhir So jangan lupa Di like Di share Di komen Dan juga di subscribe Thank you Bye